Pemirsa aparat kepolisian Polestabes Makassar menggerbek sebuah rumah kos yang dijadikan tempat judi online beromset ratusan juta rupiah. Dari hasil penggerbekan, polisi menangkap dua pelaku dan menyita barang bukti seperti komputer, ponsel, serta ratusan kartu perdana. Polisi menggerbek sebuah rumah kos-koson yang dijadikan praktek judi online di Jalan Hirtasning, Rappocini, Kota Makassar. Saat penggerbekan berlangsung, nampak dua orang pemuda sedang melakukan praktek judi online. Tak tanggung-tanggung, dalam kamar tersebut, polisi menemukan tiga unit PC yang sudah dirakit khusus, beberapa handphone, serta ratusan kartu perdana. Dalam memuluskan aksinya, para pelaku sering berpindah-pindah kos untuk menghindari incaran petugas. Dari hasil interogasi, dalam kurun waktu satu tahun, mereka telah meraup keuntungan hingga 700 juta rupiah. Kapolesta Bermakassar, Kombespol Mohamad Ngajib, yang memimpin langsung penggerbekan, menjelaskan penggerbekan ini dilakukan setelah menerima laporan warga. Berdasarkan informasi dari masyarakat, didapatkan di perumahan ini, didapatkan beberapa barang bukti, yaitu alat yang digunakan untuk judi online, ada komputer, kartu-kartu perdana. Selanjutnya, kedua pelaku dan seluruh barang bukti dibawa ke Polestabes Makassar untuk proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Solsi Selatan, Jolius Pin, INews, melaporkan. Polisi terus memburu promotor judi online di seluruh penjuru negeri. Di Kota Makassar, di Reskrim Sus, Polda Sulsel mengamankan 6 masiswa yang terlibat dalam judi online. Dua di antaranya merupakan selebgram asal Makassar. Direkturat Reserse Kriminal Khusus Polda Sulawesi menangkap 4 dari 6 masiswa yang terlibat dalam kasus judi online di sebuah ruko di Jalan Anci Daeng Oyo, Panakukang, Kota Makassar. Keempat masiswa ini ditangkap usai terlibat jual-beli chip salah satu aplikasi judi online. Selain itu, polisi juga menangkap dua mahasiswa lain di lokasi berbeda di Kota Makassar. Mereka merupakan selebgram asal Makassar, masing-masing inisial MAD dan MRA yang melakukan endorse atau mempromosikan situs judi online melalui akun media sosial miliknya dengan mendapatkan keuntungan 2 juta rupiah per bulannya. Enam mahasiswa yang sudah ditapkan sebagai tersangka ini kemudian digiring ke Mapoda Sosis Selatan dalam dua kasus yang berbeda, yaitu kasus promosi judi online dan penjualan chip aplikasi judi online. Tindak pidana jual-beli chip HI, GGS, Domino. Ini masih kaitan dengan judi online. Dengan modus yaitu membeli dari pemain Rp60.000 dan kemudian menjual ke pemain yang lain yaitu Rp65.000. jadi keuntungan Rp5.000 per 1 bilion chip. Para tersangka disanggakan pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman paling lama 10 tahun dan denda paling banyak 1 miliar. Dari Makasar, Suwesi Selatan, Wahyu Ruslan, Ayus, melaporkan.